Nah, salah satu hal yang paling menyebalkan saat liburan itu yang pernah saya rasain nih bang Waktu di Pantai Armanis di hadari libur lah Karena makin banyak orang-orang yang memaksa saya untuk naik ATV-ATV Datang dia dari belakang bunyi tuh Oh dia naik pula di atas motor dulu Naik dia, langsung tawarin ATV bang, ATV bang Nggak bang, ATV bang murah 20 ribu bang Satu jam ATV bang, enak bang disitu bang, jalan-jalan Nggak bang, kami jalan kaki aja ATV bang, enggak Nggak, pasti enggak Enggak, enggak Gampang bawahnya, bisa dibawahnya Nggak bang Untuk para noise, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini Share video ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam, mantap Selamat datang di Sapanste Liburmu, liburmu, liburmu Baru bayahmu Masih kurang Kurang ya Masih nak masuk Masih nak masuk Karena kita bahas tentang liburan sebenarnya kan Nah, salah satu hal yang paling menyebalkan saat liburan itu Yang pernah saya rasain nih bang Waktu di Pantai Armanis Di hadari libur lah Kenapa? Libur sekolah Atau libur mau tahun baru Karena makin banyak orang-orang yang memaksa saya untuk naik ATV-ATV Oh, naik apa Motor-motor besar itu Motor besar itu Iya, 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 iya Saya hampir bisa dibilang Saya bisa tiap hari ke Pantai Armanis ini Saya nggak mau naik ATV Saya bilang gitu kan Saya nggak mau Saya ke Pantai itu Pengen jogging Pengen liat laut aja Pengen jalan Kalau mau pakai ATV Saya ke bukit, saya ke gunung saya Saya panjat gunung-gunung ini semua pakai TV Saya ke Pantai Ternyata jalan aja Offroad saya gitu kan Tapi kan orang itu Mungkin saya nggak menyalahkan juga Emang gimana jalan awarnya? Jadi kita Abang parkir motor Atau pakai mobil Jalan aja abang di Pantai itu Pasti akan datang ATV itu kayak apa ya Laron Abang lampunya Dia akan datang terus Hingga satu pergi Hingga satu lainnya Hingga satu lainnya pergi Hingga satu lainnya Apa aja kan cara-cara ini Jalan Jalan nih Datang dia dari belakang bunyi itu Oh dia naik pula Naik dia Tawarin ATV bang ATV bang Nggak bang ATV bang Murah 20 ribu bang Satu jam ATV bang Enak bang disitu bang Jalan-jalan Nggak bang Kami jalan kaki aja Nggak Pokoknya dia kan bawa motor dulu Dikutin saya jalan terus bang Nggak Nggak Gampang bawahnya Bisa dibawahnya Nggak bang Nggak ya Nah pergi dia kan Udah terjembat dia begitu Saya lihat ke belakang Udah rame ATV akhirnya jalan saya Saya langsung Indah 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 Jalan-jalan Indah aman Ada bawa satu Udah lewat dia kan Mengang Kenapa kau Karena udah sering Karena otak itu udah ngerespon Ini pasti dia akan datang lagi Dia cuma mau lewat aja Dia cuma mau lewat aja Kau bilang enggak langsung Nggak bang Nggak bang Kenapa kau Jadi saya ngeliat itu kayak Semua motor ATV itu Yang datang ke saya Pasti akan nawarin Kan udah tau tuh Kayak gitu tuh Saya kan berusaha menjauh Jadi saya pantau-pantau nih Kalau dari jauh Dia udah ngeliat saya Pake motor Dan udah ada Gasnya tuh udah mulai ngerah ke saya Saya cari jalan lain Biar dia nggak bisa ngejar Biar dia nggak ngikutin Biar dia tau saya nggak mau nih Tanpa harus kita komunikasi dulu Itu yang masa-masa banyak disitu Sama kayak di Jogja juga begitu Mungkin teman-teman tau Ada yang pelukis-pelukis Ya kan Pelukis-pelukis siluet Iya Waih tu paling Waduh Saya tau tuh Tau kan Iya waktu Kadang di Jogja Udah dilukis aja kita Aku paling benci kalilah Kemarin aku duduk di angkeringan kan Duduk aku di angkeringan Lukis bang Nggak Gata aku Iya kan Duduk dia di sebelahku Iya Iya kan Wah Berkaryalah dia Aku diam Tapi aku tuh Sating Wah dilukisnya aku nih Tapi aku udah ngadep-ngadep aja Belakangin dia Nggak berapa menit setelah tuh Ini bang Langsung jadi karyanya tuh Dalam hatiku Pengen aku ngomong Siapa yang besar Tapi mulutku nggak bisa ngomong 50 ribu utang 50 ribu utang Dan aku kasih aja Ada lukis satu Sekarang tinggal di hotel Wah usah kenapa dia tinggal di hotel Ngapain sih Waduh Bawa Bisa kumprin Tidak tinggal di hotel Aku udah pesawat Iya Saya waktu itu ke Jogja kan Yang acaranya tuh Ada juga bapak itu tuh Saya tahu bapak itu rasanya tuh Atau mungkin mereka banyak kali ya Banyak Pasti banyak Waktu itu lagi duduk di angkeringan Kita makan-makan lah Datang bapak tuh Dia ada kayak buku map banyak gitu Iya betul Mas siluet gitu ya Enggak pak Aman Ini bagus loh siluet 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 gitu gitu Enggak pak Iya Saya tahu itu siluet sebenar Dan Saya enggak Pun kalau saya pengen siluet Saya bisa bikin sendiri Saya juga itu Saya rasmi lupa Iya rasmi lupa juga Cuma saya enggak pak ya Terima kasih pak Lukis ini Enggak pak Terima kasih pak Oh yaudah gitu Enggak mau Enggak mau Karena aku enggak Enggak bisa yang Cue kayak Enggak gitu gitu Saya bilang enggak pak Enggak pak Aku juga ngomong gitu Enggak pak Makasih Enggak pak Makasih Mungkin ini dia Sebagai orang yang Memang petarung kali ya Iya Matilah aku tetap Aku bikin tahu Walaupun enggak Masalah dibayar Enggak dibayar Pokok aku bikin dulu Bagus juga mental bapak Tapi kalau dia ketemu Sama orang lain Dipukulnya bapak Aku bilang jangan Wah itu Tapi di Jogja Emang banyak yang kayak gitu Maksudnya enggak Kalau kita kan Mungkin nemunya pengamen aja Iya Di Padang kan pengamen Pengamen Gitar di C Suara di B minor Betul Banyak Ada yang kayak gitu Ini banyak Ada waktu itu Di Jogja tuh Dia mau pantomim Pantomim cahaya Pantomim Iya Pantomim 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 Iya Dia pantomim udah Dimeck up aja Kita diangkeringan Terus dia ngomong Selamat malam semuanya Izinkan saya Dan ini kesenian ini Saya akan berpantomim Menangkap cahaya Menangkap cahaya Terus Sudah setontor lah Dia main yang ini Apa namanya Lampu-lampu di tangan Oh pindah-pindah Dia hop-hop gitu Orang makan semuanya bang Gak ada yang merhatiin Gak ada yang merhatiin gitu Hop-hop-hop Gitu Hop-hop Hop-hop Dimakannya Iya dimakannya Sampai cahayanya tuh Dilempar ke ibu yang sedang makan Hop-hop Ibu tuh tetap makan aja Saya tuh berhati sekitar kan Kasian kali ya pak ini Pengen saya ikutan Pak saya tangkap aja cahayanya pak Susah gak pak Pengen kayak Udah pak Bapak gak diperhatiin pak Jangan dipaksain gitu Saya kan Keser saya kalau gitu Orang gak merhatiin Tapi yaudahlah gitu Cuman emang Pengamen tuh banyak Terkadang Mentalnya yang harus kuatrin Masalah dibayar Gak dibayar Yaudah Pokoknya dia main aja Keikhlasannya Harus aja liburan juga Harga makanan mahal-mahal tuh Biasanya tuh Betul Tiba-tiba naik harganya Biasanya Nasi-nasi di pinggir pantai Itu seporsinya 20 40 Kok nambah Hari libur bang Ikan susah Hari libur bang Susah Apa hubungan aja Sama yang Kalau di tempat kita tuh Biasanya kalau ada kecelakaan besar Truk Teguling Iya kan Itu tempat wisata tuh Oh tempat wahna tuh Wah es wall datang situ Iya Es wall Buah 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 gitu Iya kan kalau Teguling Terus orang rame Nah sekarang tuh mah Ada odel-ondel yang Apa Yang sepeda-sepeda Keliling-keliling tuh Anak-anak kecil apa Odong-odong 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 udah datang ke situ Biasanya tuh Di Kecelakaan Pokoknya apa Ini udah kelewatan Kalau odong-odong rasanya datang Ini Dengar dulu ceritanya Dengar ceritanya dulu deh Dengar ceritanya dulu Mungkin ada truk terguling Bukan Bukan Waktu itu Truk semen padang Eh bukan truk Apa namanya Kereta semen padang Tau bang Tau Kereta ngakakak semen itu Pernah terguling Pernah tau Pernah tau Di arahin darung Arahin darung padang besi Yang Semua warga datang Mengambil semen-semennya tuh Hah dicuri semua orang Iya lah Kan mungkin orang semen padang Datang Wah keretanya terguling nih Ayo kita masukkan lagi Gitu Gak mungkin Jadi waktu kereta Semennya itu Udah terguling gitu Warga tuh Wah semen gratis nih Iya diambilnya langsung Datang lah informasi Datang ke rumah saya langsung Ayo kita ambil semen-semen itu Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya